wih yang pucuknya akan keluar jalur itu segera mungkin kita untuk dirambatkan kembali ke arah yang sana jangan sampai keluar jalur seperti ini karena kalau keluar jalur seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jipang yang saya hormati kembali lagi di channel kami ya channel kita yaitu channel sahabat jipang jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan lahan datar dan lahan miring ya letak lahan datar dan lahan miring yang kita tanami wabu siam jadi langsung ke pembahasan saja untuk lebih bagus itu ketika kita mempunyai lahan datar sahabat-sahabat lebih bagus apabila kita mempunyai lahan datar untuk ditanami wabu siam karena labu siam itu kan dengan pertumbuhan merambat ketika kita mempunyai lahan datar itu labu siam bisa merambat kemana saja misalkan ke kanan ke kiri ke sebelah ke mana ke arah mana saja itu kan bisa kalau kita mempunyai lahan datar seperti disini ya kita lihat disini untuk apa lahan yang datar lahan yang datar itu ke mana saja itu pucuk labu siam itu akan bisa berbuah dan hasilnya lebat seperti ini sahabat-sahabat kita bisa untuk jalan-jalan kesini ini adalah salah satu lahan yang datar saya jelaskan lagi ketika kita menanam labu siam di lahan yang datar itu pucuk atau kita menyebutkan pucuk labu siam itu ke arah mana saja itu bisa berpotensi untuk berbuah nah untuk lahan datar nanti saya akan tunjukkan akan tetapi disini teori dulu untuk lahan yang miring maksud saya lahan yang miring itu labu siam memang ya sebenarnya sama-sama baiknya akan tetapi lebih bagus di lahan yang datar karena labu siam sifat-sifat labu siam itu mereka tidak suka dengan turunan merambat turun mungkin saya disini akan bahas nah contohnya disini sahabat-sahabat kalau kita memiliki lahan yang datar itu kemana saja kan akan berpotensi untuk berbuah akan tetapi ketika kita mempunyai lahan yang miring itu mereka sifat-sifatnya itu akan hanya akan merambat ke atas saja karena sifat labu siam itu tidak suka dengan turunan atau merambat atau tumbuh ke bawah itu tidak suka contohnya seperti ini ketika labu siam yang sudah tidak diparah-parah atau keluar jalur ya seperti ini ini kan apa puncuk labu siam yang keluar jalur nah ketika mereka keluar jalur kemudian merambat turun seperti ini disini itu tidak akan berpupus lagi seperti ini akan macet ya disini akan macet makanya saya sarankan untuk sahabat-sahabat jipang atau petani labu siam dimanapun berada itu ketika seperti ini ya contohnya seperti ini ini kan labu apa pucuk yang masih sehat jangan biarkan untuk turun seperti ini karena kalau nanti dibiarkan turun jadinya akan seperti ini makanya sahabat-sahabat jipang petani jipang dimanapun anda berada ketika kita melihat labu siam yang pucuknya akan keluar jalur itu segera mungkin kita untuk dirambatkan kembali ke arah yang sana jangan sampai keluar jalur seperti ini karena kalau keluar jalur seperti ini akibatnya fatal mau tidak mau disini harus dipotong ya karena ini tidak akan berbuah lagi disini potong sampai sini sahabat-sahabat sampai ke tadi dimana percabangan itu berada disini ini contohnya nah kita dipotong disini tapi menggunakan gunting ya bisa menggunakan gunting karena saya tidak membawa gunting saya potong pakai tangan nah kalau kita biarkan keluar jalur itu mau tidak mau nantinya akan kita potong disini kemudian kita menunggu percabangan lagi di selanjutnya seperti itu nah itu apa kekurangan dari pohon labu siam itu tidak mau merambat ke bawah atau turun atau keluar dari apa para-para makanya saya rajin-rajin sekali untuk merambatkan kembali ke arah sana seperti ini ya kita rambatkan kembali ke arah sana dan sahabat-sahabat hati-hati ketika kita menuntun labu siam ke arah sana karena ketika disini kan disini ada seperti tali atau apa ya ini biasa untuk berpegangan labu siam nah yang pertama itu kita disini lepaskan dulu apa pegangannya ini dan langsung diarahkan ke sana karena kalau kita paksa tanpa apa ya melepas ini dulu biasanya akan berpotensi putus di sebelah sini sahabat-sahabat biasanya akan putus disini ketika kita memaksa makanya kita ketika mau merambatkan ke sana kita harus lepaskan dulu pegangannya seperti ini ini ya nah disini ini kan berpegangan disini kita putuskan dulu atau kita apa nah langsung dirampaskan seperti ini kita harus rajin-rajin seperti ini nah kita langsung akan melihat perbedaan dengan lahan yang miring atau tidak kita langsung ke TKP saja untuk lahan yang miring oke nah sahabat-sahabat kita sudah sampai ke lahan yang miring nah disini dimana lahan dimana labu siam itu ditanam di apa posisi lahan yang miring seperti ini nah ini kan miring ini lahan miring nah fakta dibalik pupus labu siam ya saya sudah jelaskan disana mereka itu tidak mau merambat turun kalau orang Jawa sini biasanya itu suka mati timbang konawah medon atau untuk bahasa lebih gambarnya itu lebih baik mereka itu tidak tumbuh ketika harus dipaksa untuk berbuah ke bawah seperti itu sifat-sifat labu siam ya ini tidak terlalu berbuah banyak karena memang lahannya miring dan biasanya sahabat-sahabat biasanya itu ketika kita menanam labu siam di lahan yang miring seperti ini itu buahnya akan terkumpul di atasnya saja biasanya kan labu siam itu merambatnya ke atas jadi buahnya itu hanya akan ada di atas-atas dan di lahan yang paling bawah disana itu hanya menyisakan batangnya saja karena buahnya itu akan di atas mereka itu akan ke atas saja terus-terus mungkin untuk pembahasan labu siam untuk dataran yang untuk lahan yang datar dan miring mungkin cukup sekian ya dan apabila yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel kami agar lebih berkembang jadi saya simpulkan itu lebih baik atau lebih ya lebih baik itu di lahan yang datar ketimbang di lahan yang miring akan tetapi sahabat-sahabat Jipang atau petani Jipang di luar sana jangan ketika kalian hanya mempunyai lahan yang miring itu jangan pesimis dan tetap saja berpotensi untuk berbuah lebat karena disebelahnya saya juga disana ada juga yang miring tapi buahnya lebat ya dan tips satu tips dari saya ya ketika kita menanam di apa di lahan yang miring itu kita harus sering-sering menuntun menuntun pucuk labus siam itu misalkan miring lahannya seperti ini itu dituntun ke sebelah kanan kiri jangan hanya dituntun ke atas karena kalau nanti dibiarkan untuk apa pucuknya pupusnya ke atas semua itu yang berpotensi buah akan di atas akan tetapi kalau kita dituntun ke kanan kiri itu setiap apa teras itu akan berbuah dan jangan sampai kalian menuntun ke bawah hanya kita fokuskan untuk menuntun ke kanan kiri atau ke samping-samping jangan ke atas dan bawah karena labus siam walaupun kita tidak dituntun ke atas itu akan ke atas dengan sendirinya mungkin tips dari saya cukup sekian dan terima kasih dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati